Siapa yang tidak mengenal BINUS University? Universitas yang salah satu kampusnya berlokasi di Kemanggisan ini, ternyata memiliki sisi lain yang menarik untuk diceritakan, yaitu kulinernya. Macam makanan di BINUS beragam jumlahnya. Macam-macam makanan tersebut juga dipengaruhi karena di BINUS banyak sekali mahasiswa yang ada di sini. Mahasiswa di sini berasal dari berbagai macam suku dan berbagai macam daerah, sehingga cita rasa makanan mereka ada yang asin, manis, dan gurih. BINUSIAN BINUSIAN tentunya tidak asing lagi dengan tempat makan ini. Tempat makanan favorit mahasiswa ini adalah BAMI EVATA. BAMI EVATA ini ada di BINUS ANGREK. Tidak hanya rasanya yang lezat, tetapi juga suara yang khas dari penjualnya. BAMI EVATA ini menyediakan macam-macam mie. Ada mie keriting, mie lebar, dan kuitiau. Pertama saya dari Untar. Kepengen menjual di BINUS, jadi disuruh ngisi provosal ketemunya Pak Sugi yang pengolah kantin. Nah, jadi seminggu enggak kasih, enggak panggilan. Nah, jadi minggu depan baru dipanggil. Nah, langsung suami saya ke kantin Asyadan ketemu pengolah food court. Nah, dia bilang, tanya suami saya mau jual apa, jual bakmi. Jadi, provosal, menunya mana? Kan udah dikasih, mau jual apa? Katanya jual bakmi. Oh, yaudah harganya berapa? Kata suami saya, cuma saya taruh Rp10.000. Jangan, disini banyak anak kos, taruh Rp6.000 aja katanya. Tapi harus yang halang. Jadi, yaudah, ntar ya kok, katanya ntar saya bisa panggil. Yaudah, nunggu-nunggu seminggu enggak dipanggil, minggu depan baru dipanggil. Jadi, engkaunya langsung ke siadan ketemu pengolah food court. Yaudah, engkau kalau mau jualan, saya mau take food. Yaudah, kalau take food, dibawa semua bakmi, segala macem, tes. Yang banyak suaranya bakmi evata. Jadi, minggu depan dipanggil engkau langsung ke anggrek, taken kontrak. Langsung besoknya saya jualan. Nah, jadi dari situ jualan terus sampai sekarang. Makanan pelengkap untuk bakmi evata ini ada pangsit goreng, pangsit rebus, dan bakso. Kamu sendiri enaknya bakmi evata itu kayak gimana? Dan bakmi evata tergolong cukup murah ya untuk poket wajar. Terus juga enak dari segi bakmi. Sama minya itu harus banget. Terus gurih juga, supnya lumayan enaknya juga. Kira-kira kalau menurut kamu, kamu mau ngerekomendasiin enggak buat orang lain? Boleh, saya rekomendasiin ke teman-teman saya yang di luar ini sih kamu. Makanan bekerja banget. Nama aku Stanley, dan aku kebetulan dari Tangerang dan universitasnya UPH. Nah, kapan sih pertama kali manfaat gammi evata ini? Jujur sih, baru ini sih. Rasanya gimana? Oh, enak banget kalau menurut aku. Sesuai sama harganya, juga sama rasanya udah top deh. Nah, yang enak itu menurut kamu apanya? Mie-nya, ayam-nya, kuah-nya, atau apa? Kalau menurut aku sih, di ayamnya satu, sama kaldunya terutama. Kalau kaldunya bener-bener berasa banget, itu emang hasil dari rebusan ayam. Bukan kayak segedar istilahnya anak-anak sekarang, micin gitu ya. Terus juga kalau dari segi ayam sih, berasa banget bumbunya enggak cuma sekedar kecap. Dan itu bener-bener meresap banget. Untuk babinya sendiri gimana? Kami ingin sih, menurut aku sih oke sih, minyak kenyal, enggak sogi atau kayak jemek gitu istilahnya. Nah, kalau kamu bakal direkomendasiin siapa teman-teman kamu soal babinya evata? Kalau aku sih bakal rekomendasiin sih. Selain bakmi evata yang ada di dalam kantin binus anggrek, terdapat makanan-makanan favorit binus yang lainnya yang terletak di sekitar kampus. Bubur ayam merupakan salah satu makanan favorit sebagai menu sarapan. Di sekitar binus Universiti Kemanggisan, terdapat bubur ayam legendaris yang terkenal akan kelezatannya, yaitu bubur pasundan. Bubur pasundan ini dikelola oleh keluarga. Mulai dari meracik, memasak, menjual, hingga menyajikannya. Awal mulanya, Bubur ayam pasundan, kakak ipar saya, tadinya ikut sama orang. Nah, orang lain kan libur, dia ikut bikin, liatin ngeracik. Biar dia bisa, nah sudah bisa, dia buka sendiri, ya di pinggir jalan binus. Nah, semakin ramai-ramai, kita pindah ke ada yang kiosnya. Kalau menurut saya, kualitasnya terjaga, dan secara jarak itu buat saya juga cukup dekat. Dan secara isi itu banyak, jadi saya cukup penyang di sini, apalagi topping-toppingnya itu, bikin saya itu cukup puas, dan tiap kali mau makan bubur, pinginnya ke sini melulu gitu. Pertama kali makan bubur itu, awal tahun 2000-an. Kenapa saya suka makan di sini? Karena buburnya padat. Terus, kaldunya itu beda dengan yang lain. Jadi, biasanya kalau kaldu yang bubur lain, itu kayak model kuning gitu, santan. Kalau di sini, lebih ke kaldu ayam. Terus, selain itu, yang paling aku suka, sambelnya. Sambelnya itu emang oke banget. Karena selain padat, ada kayak minyak-minyaknya gitu, terus bijinya itu masih kelihatan. Jadi, memang bukan hasil blenderan gitu. Selain itu juga, ada satenya. Yang paling oke sih, menurutku, satenya kulitnya ya. Selain itu, ada juga telur, sama hati. Tapi, paling oke sih, memang satenya kulitnya. Asalnya satenya kulit sih. Makanya, kebanyakan alur mie atau minyak maniswa, kalau ada kulit, dia akan nggak jadi. Sebagai pelengkapnya, terdapat satenya kulit. Satenya kulit ini digoreng hingga kering, sehingga rasanya gurih dan renyah. Satenya kulit ini menjadi salah satu menu favorit yang ada di bubur pasundan. Jika bubur pasundan memiliki satenya kulit sebagai menu favoritnya, tempat makan satu ini memiliki bakwan jagung sebagai menu andalannya. Warung Solo Masyono merupakan salah satu tempat makan favorit di kalangan Binusian. Sejak awal buka pada tahun 1999, Warung Solo Masyono menjadi salah satu tempat makan legendaris yang terkenal enak dan murah. Warung Solo Masyono cukup higienis. Makanan yang disajikan di sini adalah makanan rumahan, seperti tahu goreng, telur belado, perkedel, bawan jagung, dan ayam goreng serundeng. Makanan yang disajikan di sini juga relatif murah dan terjangkau. Makanannya terdiri dari gisi yang seimbang, kemudian bervariasi, serta terdiri dari makanan yang mengandung karbohidrat, protein, serta mineral. Belum saya buka ini, saya buka Warung Sembako dulu. Lalu setelah ada perencanaan, katanya ada pembangunan untuk Universitas Bina Nusantara, itu sekitar tahun 95-an. Itu saya akhirnya beralih, karena sudah sebagian penduduk-penduduk sini pindah, dan pada tahun, sekitar tahun 19-1998, Minus jadi. Nah itu saya buka pertama kali, pas di depan derbang Minus. Tapi kok saya buka di situ malah sepi ya, akhirnya saya pindah buka di pojok sana, dekat warung Indomie. Setelah pindah, nah itu anehnya, kok banyak mahasiswa yang datang malah rame, terus pegawai-pegawai Bindus, nah itu sejarahnya pegawai Bindus. Hingga saya pindah kemari, nah mereka dari mulut ke mulut aja gitu. Jadi pada datang dosen-dosen, bahkan yang dulu jadi pegawai-pegawai Bindus, sampai sekarang yang udah jadi dosen pun, ikut masih datang sini, kayak Pak Rojali gitu. Kalau menurut Mas Yono sendiri, makanan apa sih yang paling banyak dicari, yang paling sering habis? Yang menurut Mas Yono itu spesial. Kalau dari wajah pertama kali saya buka, itu menu yang gak pernah hilang, yang disukai mahasiswa itu, cuma tembak orek sama bakwan jagung. Itu paling jadi favorit. Kalau dari Mas Yono sih, lebih gue inget masakan-masakan rumah ya, kalau misalnya dari, kalau kita kali berdua kan anak kakasau nih, untuk lebih doa masakan-masakan rumah. Kalau menurut saya sih, makan Mas Yono enak sih, buat perantau ya. Tapi gue denger-denger dulu, gue makan emang di Mas Yono enggak bisa. Ya, itu yang enaknya di Mas Yono sih, nasinya bisa lu ambil sendiri, bisa lumayan banyak lah kalau lu ambil sendiri. Beda lah sama warteg-warteg yang biasa, ada di sekitaran Binus, itu bedanya. Tapi kalau menurut gue sih, kalau susah nyari warung-warung yang kayak warteg. Contoh warteg kan, hampir kebanyakan warteg di Jakarta kan, flat rasanya gitu. Iya, betul. Cuma kayak bermodalin garam, kalau misalnya kalau di tempat Mas Yono sih, kayaknya lebih enak sih. Benar, benar. Menurut gue ya. Terus juga denger kosan di sini, ketika dekat, mau kemana-mana, baru naik motor jauh ke depan gitu sih. Betul. Sama, Arga juga mendukung sih, untuk mahasiswa yang ngerantau di sini. Ya, murah lah jatuhnya, untuk sekitaran Binus. Baik warung Solo Mas Yono, Ba'amie Fata, dan Bubur Pasundan, semuanya memiliki pelanggan yang cukup banyak. Sehingga, bahan-bahannya pun harus tersedia dalam jumlah yang banyak setiap harinya. Biasanya, mereka sudah memiliki relasi dengan toko penyuplai bahan makanan. Awal belanjanya kita kepala merah. Nah, semanjak kita udah punya cabang, nah, siap belanja kan makin banyak. Dari ayam, dari topping, plastik-plastik, udah sistem antar sekarang. Pertama, di Pasar Kopro belanja sendiri. Kita kan belum ada langganan. Nah, sekarang saya udah punya langganan, orang bos Pasar Kopro tuh bisa ngantar ke rumah saya sendiri, semuanya pada ayam, pangsir rebus, pangsir apa juga, di ngantar ke rumah. Walau bahan baku masakan diantar langsung ke penjual, bakmi E Fata tetap meracik bumbunya sendiri. Sehingga, menghasilkan bakmi dengan kuah kaldu yang gurih, berbeda dengan bakmi bangka lainnya. Sedikit berbeda dengan bubur pasundan dan bakmi E Fata, warung Solo Mas Yono lebih mengandalkan aplikasi belanja online untuk membeli bahan baku masakan. Jika warung Solo Mas Yono menggunakan aplikasi belanja online, lain halnya dengan bubur pasundan dan bakmi E Fata yang menggunakan aplikasi untuk transaksi pembayaran dan pemesanan melalui ojek online. Si, pesen ya, Mbak Mi satu polos, nggak pakai ayam sama sayur, makan di sini. Betul ya, Mbak Mi nya Rp 5.000.000. Sebagai tempat makan favorit, tentunya banyak kejadian menarik yang dialami oleh ketiganya selama berjualan. Ada yang bakmi polos, nggak pakai ayam, nggak pakai sayur, ada juga yang makan begitu. Yang pakai daging doang ada. Yang vege ada. Uniknya ada semua. Sebenarnya ada. Lucunya, kalau saya kan, kalau masih mau ngutang, saya kadang-kadang nggak nge-nyiapin buku. Saya tulis di kalender. Jadi begitu, apa, pas mereka mau niat bayar, saya buka kalender, lah itulah pada akhirnya pada tahun, jadi pada ketawa semua. Akhirnya sekarang kalau mereka melihat hutangnya berapa, ya udah tinggal buka kalender aja. Serupa dengan Mbak Mi Evata dan Warung Solomasiono, bubur pasundan pun pernah mengalaminya. Alumi Binu sering makan, sering makan. Nah, sudah lulus, dia pulang ke Makassar. Ke Makassar dia buka kuliner juga. Sudah buka kuliner, mungkin tertarik dengan bubur empasundan. Nah, sudah tertarik sama bubur pasundan, mengontek ke Kaipar. Tolong ajari saya. Saya jamin Bapak di Makassar nyaman dengan memberi ilmu ke saya, ilmu bubur empasundan. tiga tempat ini menjadi tempat makan favorit di Binus, karena memiliki keunggulan masing-masing. Evata dengan rasanya yang gurih, bubur pasundan yang mempunyai satek kulit yang renyah, serta warung Masiono yang mempunyai menu yang bervariasi dan murah. Harapan saya sih, kalau bisa memang kita ingin memajukan lagi sebenarnya. Tapi kami juga perlu persiapan. Padang mateng, cari tempat, dan memang secara sudah ada. Nanti untuk ini kami mau buka itu, kayak gulai, tongseng, di depan jalan itu. Oh, supaya maju terus lah. Pantang mundul kan? Jualan terus sampai akhirat ya kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!